Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 28 Juni 2021. Ya, kalau dipikir ini adalah satu hari pertama setelah ayah saya, Alex Elias, berpulang ke rumah bapak. Ah, Alex Elias pulang telah dipanggil bapak kemarin tanggal 27 Juni 2021. Jam 6 pagi, dan di Jepang itu jam 8. Dan pada saat itu, saya sedang berada di atas gunung yang dimana tidak ada sinyal sama sekali. Dan saya pun mendapat mesej meninggalnya ayah saya pun itu dari ketika masuk mesej dari sepupu saya, Rani, di Australia. Dan itu membuat saya sedikit shock, dan saya merasa, gimana ya perasaannya sedih sekali. Terus kalau mau ditanya, apa yang telah ditinggalkan, yang diwariskan ayah saya kepada saya? Ini, buku ini. Buku ini adalah salah satu warisan yang saya jaga sampai saat ini. Lihat, buku ini adalah alkitab ya. Alkitab. Buku ini saya bawa ke Yogyakarta ketika saya kuliah. Jadi alkitab ini sebenarnya ini bukunya dia, ini alkitabnya dia. Alkitabnya si Alex Elias. Sampai saya lihat, saya buka lagi. Ternyata dia beli alkitab ini pada tahun 1988. Oke. Tanggal... Ini saya bingung ini. 1988 ini bulan 3 apa bulan 1? Ini nggak tahu. Ini mungkin ya kalau dipikir-pikir ini bulan... Tanggal 3 Januari 1988. Hari Minggu. Jadi dia membeli alkitab ini pada tahun 1988. Dimana umur saya masih 7 tahun. Nah, dia punya alkitab ini dan saya bawa ke Yogyakarta. Bisa kita lihat ya. Nah, disini ada tulisan ya. Karena alkitab ini kalau bagi saya ini udah sebagai apa ya. Buku diari saya ya. Saya coret-coret sana sini ya. Ini ada tulisan ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Nah, saya tertarik nih. Saya pengen buka lagi nih. Saya kebuka. Lihat. Kita baca ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Oke, disini kita baca ya. Karena itu, setelah sedaraku yang terkasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Nah, pas saya lihat ini. Ternyata ini saya pernah, apa namanya, tahun 2020 ya. 2020 berarti 1 tahun yang lalu. Tanggal 21 April itu ada seorang pendeta yang namanya Kayut. Seorang pendeta di Jepang sini. Gereja GI3. Dia membawa ini, nah sini. Jadi saya tulis ini. Jadi, saya udah membaca, saya tulis lagi nih. Sebagai pengingat saya. Nah, ini sangat menarik. Karena kenapa hari ini saya kontak-kontak dengan Kak Ayut. Dan dia mengetahui asa yang meninggal dan menanyakan saya. Terima kasih. Ya, teman-teman. Itu saja. Saya pengen bilang bahwa... Apa yang ditigalkan oleh ayah saya? Orisannya buku ini. Buku ini. Buku ini. Buku ini sangat berharga sekali. Dan buku ini saya bawa ke Yogyakarta. Dan di mana saya... Di Yogyakarta itu saya juga belajar banyak. Belajar menggali lagi apa itu Alkitab. Ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kepada semuanya. Kepada kakak-kakak saya. Kepada Santi Elias Melias. Santi Elias. Dan Santi Melia Elias. Dan Dania Elias. Dan adik saya. Yurika Elias. Dan kepada semua sosdara. Yang hari ini telah melakukan penguburan ayah. Terima kasih. Maaf Alvin tidak bisa membantu. Terima kasih telah berjuang. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Semoga... Kenangan ini menjadi suatu kekuatan bagi kita. Bukan menjadi kesedihan. Bahwa... Papa sekarang sudah tenang. Papa sudah tenang di sisinya. Dan sekarang tinggal kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini. Dengan baik. Dengan sebaik-baiknya. Dan dapat menjadi berkat buat orang lain. Oke. Terima kasih. Itu saja dari saya. Alvin Elias.